Intro Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Intro Pak, bangun pak Hmm, ada apa bu? Hmm, kok dia merinding ya? Hmm, itu pasti gara-gara suara anjing di luar Kan sudah biasa di sini Enggih pak, tapi ini rasanya lain lho Lagi pula rumah kita kan sudah dipagari gaib sama jerobenuh Nggak usah takut, ayo tidur, manduk Enggih pak Pak, bangun pak Dia yang takut Ada apa bu? Itu, di cendela itu Hmm, kenapa cendela bu? Lho, tadi ada liak pak Sumpah Oh Itu, paling perasaan side aja Ayo tidur Sumpah pak Apalagi, diangkan lagi hamil Mungkin lagi diincar pak Keesokan harinya Pak Agung datang ke rumah jerobenuh Jorobenuh Adalah seorang balian Atau tabib sakti Ia adalah pendatang yang sudah tiga tahun ini Tinggal di desa itu Selama itu Ia sudah beberapa kali mengobati warga yang terkena gengguan gaib Ia juga memberi jasa membuat pak gar gaib rumah-rumah warga Untuk melindungi dari serangan ilmu hitam Namun suatu saat Ia sempat merantau selama tiga bulan Dan baru balik ke desa Sekitar setengah tahunan ini Gini jerob Kan rumah tiang dah dipagari gaib sama jerob Masa masih ada liak yang bisa tembus masuk? Hah, benar tuh pak agung Tiang dah liat Istri yang liat Apalagi istri lagi hamil Tolong jerob Jangan sampai anak pertama tiang jadi korban liak Oke, oke pak agung Ayo kesana Tolong nanti siapkan canang buat sembayang Siap jerob Eh jerob Om swastiastu Suk semua sudah datang Om swastiastu bukadek Tiang sudah cerita semua ke jerobenuh Sudah, ayo siapkan jamuan buat jerobenuh Sudah, tidak usah repot-repot pak agung Tidak apa-apa Santai-santai duduk saja jerob Silahkan pak jerob Silahkan pak jerob Gus agung Sukes ma'am buk Bok, tolong siapkan canang ya Oke, oke terus Oke Boksani sudah lama ya kerja sama pak agung Wah, sudah sejak dari tiang kecil jerob Boksani Sudah bekerja ikut orang tua pak agung Sejak pak agung masih kecil Kemudian ketika orang tua pak agung meninggal Juga adik-adik pak agung sudah berkeluarga dan pindah rumah Boksani Tetap ikut pak agung Yang tetap tinggal di rumah peninggalan orang tuanya Kenapa jerob? Berarti Boksani sudah tua ya pak agung Ya, sekitar tujuh puluhan Tapi memang awet muda jerob Menurut tiang itu aneh pak agung Percuma saja rumah ini dikasih pagar gaib Kalau liaknya itu orang dalam Jirob Jirob bilang Bahwa baru saja ia merasakan vibrasi dari ilmu leak Boksani Apalagi umur dan fisik Boksani Yang tidak seimbang Karena Ilmu leak bisa membuat pelakunya awet muda Tenang pak agung Biar tiangnya ngomong sama dia Singkat cerita Boksani Yang telah setia bersama keluarga pak agung Akhirnya pergi dari desa itu Selain karena merasa malu Karena ketahuan Bahwa ia adalah pelaku liak Ia juga telah diancam oleh jerobenung Jika tidak mau pergi Dia akan dilumpukan Dan akan diumumkan ke seluruh warga desa Pak agung Tiang tahu Ini sangat berat Tapi tidak ada pilihan lain Ini demi keselamatan Anak pak agung sendiri Gih ceroh Beberapa malam berikutnya Pak agung dan istrinya Sudah bisa tidur tenang Hingga pada saat malam Bulan mati tiba Tidur tenang Tidur tenang Tidur tenang Tidur tenang dia buat mimpi tule apa-buangnya? Ceruh, Ceruh, Ceruh Benuh Setelah kejadian itu Ceruh Benuh menghilang dari desa tersebut Pak Agung juga belum paham dengan apa yang terjadi Namun yang pasti Boksani ternyata belum benar-benar pergi dari desa itu Ia menunggu sampai saat bulan mati yang sakral itu tiba Untuk menyelamatkan bayi Pak Agung dari Ceruh Benuh Yang ternyata adalah penekun layak aliran hitam Konon ketika ia sempat merantau Ia mendapat suatu peristiwa yang membuat dirinya terjerumus menekuni ilmu itu Dan ketika harus menambah tingkatan ilmunya Ia harus menghisap sari pati bayi Sejak awal Boksani telah tahu rencana Ceruh Benuh Karena selain ia memergoki api endihnya Ia juga merasakan vibrasi Ceruh Benuh Namun sayangnya Ketika ia mencoba mengecek keadaan bukadek Secara tak sengaja Ia kebergok Ceruh Benuh melihat itu sebagai kesempatan untuk menyingkirkan Boksani Apalagi ia mempunyai reputasi yang baik dan dipercaya di desa itu Ia Boksani adalah jenis yang memakan bunga untuk tetap hidup Sebenarnya perwujudannya yang seram itu Karena terbentuk dari hasratnya untuk melindungi keluarga Pak Agung Ilmu itu juga tak pernah ia harapkan Karena kejatuhan warisan dari leluhurnya Sejak peristiwa itu Boksani tidak ada kamar lagi Ia tak mau kembali lagi ke tempat Pak Agung Terlalu indah dilupakan Terlalu sedih dikenalkan Setelah aku jauh berjalan Engkau ku tinggalkan Andaikan kau datang kembali Jawaban apa yang akan ku beri Adakah cara yang kau temui Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!